Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau bikin ceker ayam pedas manis, ini rasanya enak banget dan bumbunya juga simple Nah buat yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya, langsung saja yuk kita simak dulu videonya Nah ini sudah saya didikan air, masukkan 1 kg ceker ayam yang sudah dicuci bersih, tambahkan 1 ruas jahe, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, kemudian dimasak selama 20 menit Jangan lupa ditutup dulu dengan rapat Setelah 20 menit direbus, ceker ayamnya sudah empuk dan sudah matang, selanjutnya matikan api kompor kemudian angkat Untuk bumbu halusnya, ceker 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 20 cabai keriting, kalau suka pedas bisa ditambah dengan cabai rawit Tambahkan minyak goreng secukupnya, biar mudah saat dihaluskan Panaskan sedikit minyak goreng, tumis bumbu yang sudah dihaluskan Tumis-tumis sebentar, masukkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, kemudian 1 batang serai yang sudah dikeprek Tumis lagi sampai bumbunya benar-benar matang dan tidak langung Setelah bumbunya matang, masukkan 3 sendok makan gula merah, masak sampai gulanya larut Setelah gulanya larut, masukkan 400 ml air rebusan ceker ayam atau kalau mau pakai air biasa juga silahkan ya teman-teman Sekalian tambahkan juga dengan garam, kaldu jamur, sesuai selera dan 2 sendok makan air asam jawa Kemudian 4 sendok makan kecap manis Biar makin mantep, tambahkan 1 sendok makan saus tiram Nah ini bumbunya sudah selesai, tinggal diicip rasanya sudah enak atau belum Setelah mendidih, masukkan ceker yang sudah direbus tadi Nah ini dimasak sampai bumbunya meresap dan airnya sedikit menyusut Nah ini ceker ayamnya ya, ini sudah matang, bumbunya sudah benar-benar meresap Dan ini kuahnya kental, enak banget Sekarang saya mematikan api kompor dulu, kemudian angkat Nah ini dia teman-teman, resep kali ini namanya ceker pedas manis Tapi bukan mercon ya, karena cuma pakai cabai keriting merah Kalau mau lebih pedas lagi, lebih mantep lagi bisa pakai cabai rawit Nah oke kalau gitu, sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya